Tangis Aurel pecah, meminta Chris Dayanti dan Asanti menemani menjaga sang baby. Sang Mimi sampai rela potong bagian tubuhnya yang berharga demi sang cucu. Raul Lemos ikut begini. Menjadi seorang ibu, Aurel Hermansyah baru menyadari sulitnya Chris Dayanti dan Asanti saat mengandung anak mereka di masa lalu. Kepada keduanya, Aurel pun menyampaikan rasa syukurnya. Memiliki dua ibu yang siaga, Aurel Hermansyah merasa diberkati. Sembari memeluk Chris Dayanti dan Asanti, ia pun menumpahkan air matanya. Bagi Aurel, Chris Dayanti adalah sosok ibu yang melahirkannya dan Asanti adalah sosok ibu yang merawatnya. Setelah Chris Dayanti bercerai dari anak, Aurel merasa bahagia dengan kehadiran kedua ibunya. Kade dan Asanti pun ikut menangis dibuatnya. Jelang kelahiran baby A sebagai orang tua yang di usia muda. Ata Halilintar pun rupanya meminta tolong kepada Chris Dayanti untuk ikut merawat sang cucu. Ata meminta sang mertuanya tersebut menjadi babysitter. Sementara untuk anaknya yang akan lahir. Siapa sangka ternyata Chris Dayanti menyambut baik niat Ata untuk menjadikannya babysitter. Anak Aurel Hermansyah. Lucunya, bak anak kecil. Aurel merengek meminta bantuan sang ibu untuk mengurusi anaknya kelak sebagai babysitter. Selain itu, fakta mengejutkan lainnya. Chris Dayanti ternyata juga sudah memotong kuku demi mempersiapkan perawatan cucunya. Aurel Hermansyah juga sangat bangga dengan Chris Dayanti yang bersedia menjadi babysitter anaknya. Di sela-sela kesibukan bandat. Bahkan Aurel Hermansyah juga menyebut bahwa bayinya kelak akan dirawat oleh seorang diva. Ya, hadirnya baby A memang begitu ditunggu-tunggu. Tak hanya menjadi anak pertama, baby A juga menjadi cucu pertama Ken Halilintar dan The Hermansyah. Bahkan lahir dari keluarga besar artis. Popularitas baby A pun digadang-gadang tak kalah. Dengan ayah bunda hingga kakek neneknya. Sementara itu, meski dulu sempat bersi tegang. Raul Hermansyah, ayah sambung Aurel pun juga ikut menunggu momen hadirnya sang cucu. Dalam unggahannya beberapa waktu silam, meski tak bisa hadir di momen tujuh bulanan. Namun, Raul Hermansyah memberikan doa terbaiknya untuk Ata Aurel dan sang calon cucu. Wah, ikut tidak sabar ya pemirsa. Jangan lupa subscribe. selamat menikmati